Terima kasih telah menonton. 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 Kemudian haraman berikutnya 1, 2, 3, cheers Jangan ditutupin 1, 2, 3, cheers Ada Pak Jati 1, 2, 3, cheers 1, 2, 3, cheers Kemudian lagi 1, 2, 3, baik Kemudian Lagi 1, 2, 3 Oke, baik Kita akan Memasuki Pertanyaan Silahkan untuk 3 penanyaan Yang ingin menyampaikan pertanyaan Silahkan Angkat tangannya Pak Tio Satria Pak Agil Sebentar Pak Agil Pak Tio Satria Pak Tio Satria Pratama Belum terlihat Baik Ya, Pak Tio Satria Baik, sebelum Pak Tio Satria Kita ke Pak Agil Baput Mau gak Pak? Silahkan Baik, terima kasih Saya Agil Dari perusahaan IT Dan kami memang Banyak bergerak Di bidang shipping Di bidang maritim Sama online gas Saya lebih cenderung Kalau memang Di era global Seperti sekarang Begini Era digital Transparansi adalah kunci Untuk sebuah kesuksesan Dimana dibutuhkan Satu metode yang real time Dan online Itu merupakan jawaban Kalau kita bicara Masalah teknologi yang 4.0 Apakah hal tersebut Itu menjadi pemikiran Untuk ke depan Bahwa Indonesia harus Mengadopsi transparansi Pada dunia maritim Itu saja pertanyaan saya Terima kasih Pak Agil Jadi Transparansi adalah kunci Dan Indonesia harus Menyiapkan Transparansi Baik, yang kedua Pertanyaan kedua Monggo Berikutnya Untuk penanyaan kedua Ingin mengangkat tangan Dan live video Akan kami utamakan Pak Angga Sudah mengangkat tangan Sudah raise hand Monggo Pak Angga Surabaya dulu Oh baik Ada dari Surabaya Monggo Mas Silahkan Sahabat maritim Baik, terima kasih Saya Nugroho Dari Setiamak Barunawati Yang juga Masih pegawai Di PT Pelindung 3 Surabaya Isin bertanya Untuk Pak Dirut Pak Arief Suhartono Terkait dengan Pandemik COVID-19 ini Tadi Bapak telah Memaparkan Banyak skenario Baik optimistik Maupun Pesimistik Termasuk moderat Menurut Prediksi Bapak Selaku Dirut Pelindung 2 Yang terbesar Di Indonesia Pendekatan realistik Untuk Kita bisa tumbuh Seperti Sebelum COVID-19 Itu kira-kira Berapa tahun lagi Pak Ini terkait dengan COVID-19 Karena Beberapa orang Menyatakan Bahwa Tahun 2021 Pun kita masih Belum lepas Terutama dari Dampak ekonomi Di bidang logistik Internasional Dimana ada Beberapa Kalangan Mengatakan Kerugian Per minggu saja Itu bisa mencapai 60 juta US dolar Karena Beberapa Siping Yang dari Cina khususnya Itu memang Dilarang masuk Di Eropa Dan Amerika Menurut Pengamatan Bapak Kalau di Indonesia Yang sebenarnya Banyak mengandalkan Inter-island Siping Termasuk Antar pulau Yang itu juga Sangat besar Bisnis kita Apakah kita Akan bisa Recovery Lebih cepat Dari dunia Internasional Atau Seperti apa Pak Terima kasih Terima kasih Mas Mugroho Dari Pelindo 3 Setiama Baik Untuk Pertanyaan ketiga Monggo Silahkan Pertanyaan ketiga Pak Tio Satria Pratama Apakah akan Bertanya Pak Angga Silahkan Dari Pernanya lain Monggo Silahkan Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Angga Silahkan Pak Angga Jadi Saya sebenarnya Belum menyimak Sepenuhnya Dari awal Tapi Saya melihat Salah satu Slatnya itu Opportunity Di sini ya Nah Yang saya ingin Tanyakan di sini itu Mengenai Perpindahan industri Yang Milik Dari Milik Amerika Tersebut Karena Si China Ini di Band Itu Saya ingin Bertanya Sebenarnya Ini Pengaruhnya itu Dari hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Amerika Atau ada pengaruh lain Seperti fasilitas Dan sebagainya Lalu Kalau memang Ada pengaruh lain Dari fasilitas Itu Bagaimana Peranan pelabuhan Sebagai salah satu Fasilitas Untuk Penunjang Industri tersebut Dan apakah Pelabuhan di Indonesia Sudah Siap Sebenarnya Untuk Sebagai Fasilitas Penunjang Industri tersebut Terima kasih Terima kasih Mas Angga Kalau boleh tahu Mas Angga Dari mana Saya dari Koneksi Pak Oke Baik Ada tiga Pertanyaan Pak Arief Yang pertama Dari Pak Agil Kemudian Yang kedua Dari Pak Nugroho Dan yang ketiga Dari Mas Angga Mongga Silahkan Pak Arief Oke Terima kasih Pak Agil Pak Nugroho Dan Pak Angga Pertama Pak Agil Terkait dengan Shifting ke Digital Ini Mungkin Next Sesi yang kedua Saya sampaikan Terkait dengan Ini Jadi Mohon maaf Pak Nanti Penjelasan nanti ya Pak Yang kedua Pak Nugroho Apa kabar Pak Nugroho Semoga Surabaya Tidak Seseorang kemarin Yang diberitakan Sampai Ada zona hijau Kuning Merah Ini ada hitam Ini Saya agak Sedikit Semoga teman-teman Di Jawa Timur Segera apa ya Segera Segera mungkin Baik Dan berubah Dari hitam ya Secara gradual Merah Kuning ke hijau Intinya Kesadaran semuanya Teman-teman Pak Nugroho Juga dikasih tahu Semoga Apa ya Saling mengingatkan Karena Ini kalau Enggak Kita semuanya Yang ikut Apa ya Ikut Partisipasi Nanti Kasian Pemerintahnya Jadi terkait Tadi Apa ya Prediksi saya Terkait dengan Pertumbuhan ekonomi Apa Kapan Regalferinya Terus terang aja Ini Impactnya itu terang aja Dasar sekali Dan Kayaknya ini adalah Pandemi Sampai dengan sekarang Ini adalah pandemi Yang terbesar Di dunia Karena lebih dari 220 Negara yang terkena Jadi ini Imbasnya itu Kemana-mana Bahkan Saya membaca itu Ada satu Negara Pulau Solomon Itu Sorry Vanuatu 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 Tidak ada yang terkena Covid Tetapi Ekonominya Hancur juga Karena Vanuatu Dia itu Berapa ya Bersandar kepada Pariwisata Dan tidak ada yang datang Akhirnya Semuanya Kena Semuanya Baik yang ada Imbas Covid Maupun tidak Ini jadi Jadi apa Jadi 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 Apa Imbasnya itu Sangat-sangat panjang Dan dari sektor Pelabuhan Terus terang aja Kalau ini Saya coba tak lepas Dari sektor pelabuhan Sebenarnya Inilah Saatnya Negara Republik Indonesia Itu Memperkuat Produksi Domestik Dan kita semua ini Apa ya Harus mencoba Shifting Dari yang Import minded Kepada Domestik Produksi Domestik Dan kami juga berharap Dari Pemerintah sana Itu memberikan Suatu apa Suatu Stimulus Stimulus Sehingga lebih mendorong Ke Industri domestik Karena Kalau dari kita Bicara makroekonomi Ini negara kita itu Dari size Penduduknya Ini cukup besar Ini kalau yang negara besar Seperti China India Adalah negara-negara Yang lebih dari Satu billion people Kita ini Termasuk negara yang menengah Artinya Untuk trial Domestik Domestik produk Ini sangat-sangat cukup Sebenarnya Dan inilah Saatnya Kita itu Lebih Apa ya Lebih mendorong Ke produksi domestik Sehingga Apa ya Ketergantungan Akan produk-produk Impor Dan ini juga Sangat-sangat Bagus sekali Untuk Memperbaiki Neraca Apa Perdagangan Dan balik Ke Pelabuhan Karena Pelabuhannya adalah Muara Ujung dari suatu Aktifitas Pekonomian Mau gak mau Ini Apa ya Yang bisa Kami lakukan Peserang aja Karena berharap Trafiknya tumbuh Saya Apa ya Saya gak mau Seperti Ibaratnya itu Kalau orang Jawa nih Pak Deni orang Jawa Keliatannya Ini ngarepin Doknya si Bloro Gitu loh Namanya Ayam jago Sudah bertelor Saya gak mau seperti itu Yang bisa kita lakukan Saat ini adalah Saya harus melakukan Perbaikan-perbaikan Pelayanan Adalah saat ini Karena mungkin Trafiknya lagi Agak turun Dan yang terpenting adalah Bagaimana melakukan Efisiensi Yang tadinya menjadi Sesuatu yang Apa Suatu yang sulit Contoh seperti ini aja Bahwa tadinya adalah Sangat-sangat biasa Meeting Mungkin juga sama Terjadinya di Blindo 3 Mungkin dari cabang-cabang Diundang Kumpul Ini berapa banyak Cost yang dikeluarkan Untuk traveling Untuk ini Ini Yang sebenarnya Bisa kita lakukan Dengan seperti ini Ini yang akan Kita dorong Dan kami harapkan Saya berharapan Dan saya mengkorritsi Lingkuan kami juga Di ABC Setelah COVID ini selesai Saya yakin COVID selesai ini Setelah adanya Antivirus Sebelum Antivirus itu Muncul Saya yakin kita Masih Apa ya Masih melakukan kehidupan Seperti saat ini Melakukan apa ya Perlu Perlu apa Perlu awareness Yang lebih Jadi Balik ke pelabuhan tadi Yang kami lakukan saat ini Alah bagaimana Mereka akan Efisiensi Dan yang kami lakukan Saat ini Kami lagi diskusi Terus orang aja Karena salah satu Biaya yang tinggi Di pelabuhan adalah Biaya Peralatan Kami lagi mencoba Shifting Bagaimana Spare part Spare part Bagaimana Apa hal-hal yang bisa kita Shifting ke domestik Kita lakukan itu Sehingga pertama adalah Mengurangi Apa Membantu pemerintah Mengurangi impor Di samping itu juga Saya yakin Costnya juga Akan bisa lebih ditekan Dan yang terpenting Akan menciptakan Aktivitas-aktivitas Domestik Pada saat aktivitas Domestik itu tumbuh Muncul Artinya Disitu ada demand Karena saya yakin Pada saat ada Industri di domestik Itu akan menciptakan Daya beli yang meningkat Yang pada akhirnya Akan terjadi Suatu aktivitas Perdagangan Yang pada akhirnya Ujung-ujungnya Orang pelabuhan Ibaratnya Kalau orang teh botol Minumnya apa saja Pasti minumnya teh botol Nah ini juga sama Aktivitas apa saja Nanti ujung-ujungnya Dari lewat ke pelabuhan Nah ini yang kita Kita dorong seperti itu Dan semoga Antivirus segera Segera tertemukan Dan proven Yang pada akhirnya Kita bisa balik Ke seperti semula Namun demikian Terus terang saja Industri itu banyak Yang sudah Sudah kadung kolaps Sudah kadung kolaps Dan ini untuk Meng-onkan lagi Ini perlu apa Perlu stimulus Yang luar biasa besar Semoga dari Dari kita Pemerintah kita itu Apa bisa Bisa support Sehingga yang Yang selama ini Sudah-sudah Sudah kadung kolap Bisa di Onkan lagi Mungkin itu Pak Pak Doni Terkait dengan Pertanyaan Pak Doni Terus yang ketiga Dari Pak Angga Ini kalau kita Melihat Ini bisa Bisa menerka-nerka Terus yang saja Kita melihat Perkembangan yang ada Di global seperti itu Yang ada di media Seperti itu Bahwa apakah ini Murni karena hubungan Diplomatik Indonesia Dan Amerika bagus Seperti apa Saya yakin Tidak ada Tidak ada single factor Mas Ini sangat Multi-multi factor Multi aspek Namanya seperti ini Pastikan at the end Adalah bagaimana Memindahkan Suatu aktivitas Dengan Keter Apa ya Mendapatkan reliability Yang bagus Harga yang juga Masih masuk Tetapi Secara politis Juga pasti Ada kaitannya Jadi ini There is no single factor Mas Ini multi-factor Tapi kalau saya lihat Jangan itu yang dilihat Adalah bagaimana Opportunity Yang bisa kita ambil Nah terkait dengan Terkait dengan industri Terus saja komplek Bahwa nanya Pelabuhan itu adalah Hanya salah satu Aspek Bahwa shifting Industri dari Somewhere kepada Kita Ini Faktornya itu Banyak Pak Menurut saya itu Tidak hanya pelabuhan Yes pelabuhan Saya agree Bahwa pelabuhan Salah satu faktornya Sangat penting Tapi Perlu kita ketahui Adalah Kalau teman-teman Lihat Mungkin mas Enggak lihat Adalah namanya Dari sisi Easy doing Business kita Kalau gak salah Fakt apa Skor kita ini Masih cukup Cukup tertinggal Bila di compare Dengan apa Dengan mungkin Dengan Malaysia Dengan Thailand Dan yang paling Bahaya lagi adalah Dengan Vietnam Terserang aja Karena pada saat Beberapa waktu Terserang ke sana Luar biasa Tertinggal Luar biasa bagus Memang pemerintah Memberikan suatu Incentive-insentive Yang sangat-sangat Bagus Sangat-sangat menarik Contoh misalnya Dari KAIKA KAIKA itu terjadi Apa Suatu apa Stimulus yang Luar biasa besar Namun demikian Ini Saya coba cek Ini masih dari Tataran Kebijakan Yang sudah dibuat Pemerintah Dan ini perlu Dikascade Perlu dikascade Kebawah Ini yang kelihatannya Ini takes time Jadi baratnya Ada aturan Yang dibuat Sampai dengan Jukmis Cuklaknya Ini kadang-kadang Masih Masih perlu Dan saya akibat Memang ini Komitian pemerintah Sudah luar biasa Tapi memang perlu Waktu Pak Perlu waktu Kadang-kadang Bagi sektor industri Ini kan sudah Dilihat di koran Sudah ada pemerintah Ini Sudah langsung Tanya aja Kapan Padahal ini Memerlukan suatu Turunan-turunan Aturan yang Yang saya akibat Memerlukan Memerlukan apa Memerlukan suatu Suatu waktu Tapi saya yakin Someday Bahwa Aturan-aturan Atau kebijakan-kebijakan Yang sudah digasal Pemerintah Bisa diturunkan Ke level Implementasi Mungkin itu Pak Doni Dari ketiga pertanyaan Yang dapat kami sampaikan Terima kasih Baik Maturnun Terima kasih Pak Arief Untuk Jawaban Dari pertanyaan-pertanyaan Ke Sahabat Maritim Nah Apakah ada Satu lagi penanya Karena ini Sangat menarik Satu penanya saja Menghadap Yosi Pahala Silahkan Oh aduh Baik Satu penanya Baik Pak Yosi Pahala Silahkan Terima kasih Pak Doni Pak Arjo Dan Pak Dirut Pak Arief Terutama saya apresiasi Atas Kegiatan Webinar ini Yang di Inisiasi oleh MyShipGo Perkenalkan Nama saya Yosi Pahala Dari Dosen ITL Trisakti Jakarta Yang dulunya namanya STMT Trisakti Saya langsung saja Pertanyaannya Karena melihat Daripada Daripada Judul ya Bahwa topiknya adalah Modernisasi Dan digitalisasi Pelabuhan Indonesia Di masa dan Pasca pandemi COVID Seperti kita ketahui Saat ini Bahwa Pemerintah punya Beberapa instrumen Dalam Layanan Digital Di pelabuhan Nah jadi Dengan adanya judul Ini Kira-kira Sebenarnya Dalam topik ini Bentuk Konkret Modernisasi Dari Digitalisasi Pelabuhan Indonesia Seperti apa Yang mau Bisa kita Dorong gitu ya Bersama-sama Dalam forum ini Tadi Pernanya pertama Itu Pak Agu Pak Agil Pak Agil itu Yang bermain Di IT juga Khususnya Di pelabuhan Nah Karena ini juga Menarik sekali Pak Dan Mahasiswa kami Saya pikir Bukan hanya Di ITL ya Tapi di Perguruan tinggi Lain manapun Yang Penelitiannya Ke arah Ekonomi Transportasi Dan logistik Pasti akan Membawa Isu ini Jadi Kira-kira Dari sisi Pak Arief Sebagai Operator Di pelabuhan Seperti apa Pak Konkretnya Dan Sebenarnya Masukan Untuk Pak Doni Selaku Dari Sitko Mungkin Perlu Diundang Juga Para Kemangku Kepentingan Lainnya Dari Sisi Regulator Ataupun Dari Operator Yang Lainnya Sehingga Forum Ini Bisa Banyak Masukan Masukan Dari Berbagai Sisi Tapi Paling Tidak Saya Melihat Secara Umum Bahwa COVID Ini Membawa Perubahan Dan Shifting Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Kita Tentunya Mengambil Dari sisi Positif Dan Optimis Bahwa Suatu Saat Ini Akan Menjadi Sesuatu Yang Biasa Dan Kita Akan Bisa Saya Kalau Lihat Dari Pak Arief Sampaikan Dari Pilihannya Itu Saya Maunya Tetap Yang Kita Optimis Terus Pak Karena Orang Kita Ini Selain Punya Imun Yang Kuat Katanya Tapi Juga Punya Resistensi Daya Tahan Untuk Bertahan Di Ekonomi Itu Juga Bagus Demikian Itu Saja Pak Moderator Pak Doni Mohon maaf Bila Ada Hal Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Yosi Ini Sebenarnya Jawabannya Ada Di Segmen Kedua Pada Saat Pak Arief Suhartono Bersama Dengan Pertanyaannya Pak Agil Sahabat Maritim Yang Dari Indonesia National Ships Honor Association Kita Juga Akan Menunggu Dari Beliau Nanti Untuk Sharing Kemudian Ada Dari Bapak Setiadi Dari Supply Chain Indonesia Juga Akan Sharing Nanti Nah Kita Akan Ke Pak Setiadi Dulu Dari Supply Chain Indonesia Karena Jawaban Pertanyaan Dari Pak Yosi Dan Pak Agil Itu Ada Di Segmen Kedua Jangan Kemana Mana Kita Lanjutkan Dulu Dengan Sharing Dari Pak Setiadi Mohon Izin Pak Arief Soehartono Untuk Sharing Dulu Dari Pak Setiadi Silahkan Pak Setiadi Terima kasih Pak Doni Selamat Pagi Bapak Ibi Semua Pak Arief Assalamualaikum Pak Terima kasih Terima kasih Apresiasi Sebelumnya Pada Mas Sipko Luar Biasa Mas Doni Ini seri Ketujuh Luar Biasa Rekor 511 Partisipan Selain Pak Halin Ada juga Pak Mas Jati Di Mas Sipko Pak Arief Bapak Ibu Sekalian Kebetulan Sambil Dengarkan Tadi Pak Pak Arief Yang Luar Biasa Saya Ada Marketing Yang saya Sampaikan Ya Masukkan Untuk Pak Pak Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Jadi Yang Tadi Kita Dengarkan Pak Arief Mengenai Digitalisasi Pemujian Menterisasi Saya Ingin Memberikan Masukan Dari Aspek Yang Apa Ya Kenyataan Di Lapangan Bahwa Kita Memang Harus Bicara Yang Sesuat Dengan Kemanjuan Teknologi Masalah IT Masalah Cloud Masalah Lain Lain Tetapi Mungkin Ada Berapa Masalah Di Lapangan Masalah Fisik Yang Mungkin Kita Sebut Masalah Yang Ada Di Bumi Itu Kemudian Perlu Kita Masukkan Juga Untuk Menjadi Suatu Tujuan Pemujian Kita Ketika Kita Nanti Akan Mengembangkan Platform Digitalisasi Jadi Yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Masukan Yang Bisa Ditemukan Solusinya Di Dalam Platform Digital Yang Dilembangkan Oleh IPC Saya Saya Seringkat Menyampaikan Beberapa Data Yang Pertama Beberapa Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Lokus Dekat Itu Walaupun Kontribusinya Sekitar 5,8% Keenam Kontribusi Dekat PDB Tapi Pertumbuhannya Sangat Tinggi 10,58% Di Tahun 2019 Ini Berarti Rata-rata Dua Kali Dari Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang 5,02% Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Pecah Antara Logistik Kita Pecah Transport Dengan Pergudangan Makanya Tadi Yang Seperti Disampaikan Oleh Pak Arief Pergudangan Ini Ternyata Memberikan Peranan Strategis Yang Sangat Penting Untuk Efisiensi Logistik Ini Bisa Kita Lihat Pergudahannya Yang Di Tahun Kemarin Itu Sampai Hampir 17% Kemudian Kalau Kita Lihat Bagaimana Share Antara Mudah Teleportasi Walaupun Kita Lihat Yang Teringgi Itu Darat Kemudian Udara Yang Tiga Baru Laut Itu 6,8 Sampai 6,9% Tapi Seperti Kita Bersama 90-95% Volume Bertagang Dunia Itu Melalui Laut Kemudian Pak Arief Sudah Berikan Mengenai Bagaimana Perkembangan Perekonomian Di Beberapa Negara Indonesia Kalau Kita Lihat Negara Lain Seperti Uni Eropa Itu Negatif 2,7% Tiongkok Negatif 0,8% Indonesia Masih 2,97% Ini Kalau Kita Lihat Untuk Yang Logistik Itu Memang Kejadian Penurunan Di Semesta Di Triwulan Pertama 2020 Dibandingkan Triwulan Pertama 2019 Itu Penurunan Minus 40% Mungkin Dipersingkat Karena Pak Arief Juga Ada Cara Nanti Jadi Monggo Siap Nah Kalau Kita Lihat Laut Itu Kebetulan Termasuk Bagus Karena Tingkat Penurunannya Hanya Negatif 1,36% Kita Ada Masalah Untuk Diteraportasi Masalah Kebasian Waktu Masalah Ekonomi Skala Sehingga Ini Akan Memaruh Ke Daya Sain Sebetulnya Apakah Kita Dengan Platform Yang Dikembangkan Itu Bisa Memerjakan Dua Hal Itu Masalah Yang lain Adalah Masalah Seimbangan Muatan Sehingga Ketika Kita Mengembangkan Suatu Platform Katakan Dikembangkan Evisi Kemudian Bisa Kita Manfaatkan Juga Untuk Menimbangkan Tingkat Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sehingga Nanti Perlum Akan Berimbang Kemudian Kita Juga Lihat Porsi Untuk Maritim Itu Hanya Sekitar 19% Secara Entupian Transportasi Nah Si Interland Transportnya Ini Porsinya Sangat Besar Nah Sehingga Tadi Saya Situ Dengan Pak Arief Bahwa Kita Harus Kemanggan Hanya Di Pelabuhan Atau Laut Tapi Juga Terintegrasi Ke Titik Sampai Titik Akhirnya Kemudian Hal Lain Yang Saya Sampaikan Kita Sering Melihat Di Pelabuhan Ada Masalah Penumpukan Container Dan sebagainya Dueling Time Kemudian Masalah Yor Yang Bermasalah Nah Itu Kemudian Apakah Kita Bisa Bersinergi Dengan Yang Lain Misalnya Dengan Api Yang Mereka Punya CY Juga Benar Sampakan Di Bisa Dialihkan Ke Berapa Siwa Yang Ada Di Berapa Kawasan Industri Sehingga Ini Akan Mengurangi Kebatatan Di Frio Kejujung-juninya Akan Terjadi Peningkatan Produktivitas Hanya Untuk Pelabuhan Tapi Juga Untuk Transportasi Nah Kemudian Tantangan Berikutnya Untuk Digitalisasi Apakah Kemudian Kita Bisa Membangkan Menerapkan Suatu Partigma Baru Ya Bahwa Selama Ini Kita Jadi Kita Mengikuti Perdagangan Kemudian Tantangan Bisa Enggak Kita Jadi Kita Kembangkan Logistik Untuk Menumbuhkan Komoditas Baru Menumbuhkan Wilayah Baru Dan Seterusnya Demikian Pak Doni Jadi Intinya Mungkin Secara Singkat Ingin Saya Sampaikan Bahwa Saya Sangat Setuju Kita Kembangkan Platform Digitalisasi Tapi Yang Bending Adalah Bagaimana Terjadi Sinergi Antara Pelaku Dan Platform Yang Kita Kembangkan Itu Sebisa Mungkin Untuk Bisa Menyerap Kementingan Para Pelaku Sehingga Kita Bisa Mencapai Suatu Sistem Logistik Yang Efisien Baik Terima Kasih Mas Semi Terima Kasih Pak Seti Adi Atas Sharingnya Dari Sublet Chain Indonesia Luar Biasa Memang Fungsi Pelabuhan Sangat Baik Sekali Dan Harus Harus Kita Jaga Sebagai Pintu Kerbang Logistik Nah Mungkin Akan Dilanjutkan Untuk Presentasi Segmen Dua Bapak Arief Suhartono Apakah Nah Baik Pak Pak Arief Untuk Segmen Kedua Bisa Dilanjutkan Dahulu Sebentar Pak Sabat Maritim Jangan Lupa Oke Baik Disiapkan Semoga Pak Arief Oke Terima kasih Ini Melanjutkan Tadi yang Pak Yosi Sama Pak Agil Pak Agil Ini Next Ini Yang kita Lakukan di IPC Terkait Dengan Apa Impact COVID-19 Sebenarnya Hal-hal Yang Nomor Satu Dan Yang Kedua Sebenarnya Ketiga Pun Juga Sama Itu Tanpa Adanya COVID-19 Pun Harus Dilakukan Namun Dengan Adanya COVID-19 Ini Semuanya Itu Di Speed up Seperti Mungkin Apa Ini Saya ulangi Lagi Saya harus Sampaikan Bahwa Ini Jack Ma Yang Ngomong 2030 80% Trading Melalui E-commerce Kelihatannya Sebelum 2030 Sudah Terjadi Jadi Akan Semakin Cepat Ini Juga Sama Program Program Ini Sebenarnya Sudah Ada Di Kami Tapi Dengan Adanya COVID-19 Akan Lebih Lebih Dipercepat Ini Terkait Dengan Operational Aspek Tentunya Dengan Adanya COVID-19 Kami Lebih Lebih Selektif Terkait Investasi Juga Lebih Memilih Mana Program Yang Must Have Kalau Untuk Program Yang Nice To Have Atau Good To Have Itu Coba kami Pospon dulu Karena Ketidakjelasannya Sangat-sangat tinggi Tapi Yang Yang Paling Bawah Terkait Dengan Ensure Flow of Document And Flow of Good Ini Sebenarnya Apa Yang Kita Omongkan Terkait Dengan Digitalisasi Dan Modernisasi Ini Ujung-ujungnya Adalah Ini Pada Saat Flow of Document Dan Flow of Good Bisa Kita Improve Contoh Misalnya Flow of Document Semua Proses-proses Bisa Dilakukan Dengan Simple Dengan Apa Dengan Akurat Dengan Cepat Dengan Mudah Dan Dengan Murah Ini Pasti Ujung-ujungnya Kesana Apapun Perubahan Kalau Seandainya Tidak Mendukung Terkait Dengan Dua Hal Tersebut Flow of Document Dan Flow of Good Ini Pasti Tidak Menarik Jadi Kelihatannya Ultimate Dari Apa Yang Kita Bicarakan Nanti Bagaimana Meningkatkan Performansi Dari Flow of Good Dan Flow of Document Terus Terkait Dengan Komersial Aspek Terserang Aja Ini Sejak Saya Ditunjuk Apa Ya Menjadi IPC Saya Mencoba Meningkatkan Komunikasi Kita Dengan Teman-teman Apa Ya Semua Stakeholder Yang Ada Di Dunia Logistik Ini Tentunya Yang Paling Cepat Adalah Dengan Teman-teman Siping Lain Kami Langsung Datangin Tim Kami Langsung Datangin Dan Mestinya Saya Tadinya Mau Ikut Tapi Karena Ada Jadwal yang Lain Saya Kirim Dua Direktur Untuk Datang Ketem-teman Siping Lain Tentunya Itu Adalah Dengan Komunikasi Yang Bagus Mastinya Semua Problem Bisa Dibicarakan Dengan Lebih Bagus Dan Lebih 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 Cepat Ini Terkait Dengan Komersial Aspek Dan Yang Ketiga Adalah Dari Back Office Terkait Dengan Teknologi Teknologi Yang Digunakan Untuk Merubah Cara Kerja Yang Sebelumnya Adalah Masih Konvensional Ke Arah Yang Lebih Efisien Dan Dari Pelajaran COVID-19 Ini Mungkin Saya yakin Kepada Semua Yang Ada Hadir Disini Bagi Teman-teman Industri Yang Ada Disini Baik Sipping Sipping Lain Baik Mungkin Teman-teman Dari Industri Yang Lain Ini Ada Hal Yang Menarik Ternyata People Dikurangi Aktivitas Atau Berjalan Saya gak Tau Teman-teman Yang Lain Seperti Itu Apa Tidak Tapi Dari Ngobrol-ngobrol Saya Dengan Beberapa Industri Juga Sama Ternyata Selama Ini Mungkin Kurang Kurang Efisien Karena Dengan Adanya Sebagian Work From Home Ini Ternyata Aktivitas Bisa juga Bisa Berjalan Maksud Saya Adalah Kalau Kelebihan Orang Ini Mestinya Itu Bisa Kita Gunakan Resource Yang Ekstra Tersebut Bisa Untuk Aktivitas Yang Lebih Produktif Lainya Karena Ternyata Dengan Aktivitas Yang Sama Dapat Dilakukan Oleh Jumlah Yang Sedikit Next Bicara Tentang Tadi Digital Transformasi Ini Banyak Yang Bicara Digital Adalah Teknologi Padahal Digital It is Not Just Technology Ini Ada Tiga Blok Pertama Teknologi Sendiri Saya Yakin Tadi Ngomong Cloud Ngomong Macem Macem Di Yang Kedua Adalah People Sendiri Yang Ketiga Adalah Proses Dengan Kombinasi Ketiga Blok Tersebut Itu Akan Menciptakan Digital Capabilities Dan Perubahan Tersebut Itu Harus Membara Dampak Kalau Tanpa Ada Dampak Yang Sebelah Kanan Itu Namanya Tidak Optimal Itu Nanti Buang Buang Tenaga Nanti Bisa Jadi Nice To Have Bukan Must Have Tapi Paling Good To Have Tapi Yang Terpenting Adalah Dari Transformasi Ini Ini Harus Berimbas Ke Yang Kanan Bahwa Transformasi Tersebut Harus Memberikan Dampak Kepada Customer Harus Customer Centric Dan Yang Kedua Harus Menciptakan Kolaborasi Atau Paling Tidak Ini Bisa Terjadi Apabila Ada Kolaborasi Yang Cukup Kuat Antara Semua Pemain Yang Ada Di Ekosistem Tersebut Terus Yang Ketiga Akan Menciptakan Creativity Dan Yang Yang Keempat Adalah Menciptakan Culture Baru Dan Dari Semuanya Ini Akan Merubah Ada Change Management Ini Yang Sangat Sangat Apa Sangat 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 Penting Bahwa Transformasi Tersebut Harus Berimbas Kepada Yang Di Kanan Itu Next Ini Saya yakin Dari Teman-teman Sipping Lain Dari Teman-teman Pemain Yang Selama Ini Berkutat Dengan Kegiatan Kepelabuanan Dan Dari Pelindo Ini Adalah Hal-hal Yang Sudah Kita Lakukan Terkait Dengan Aktivitas Aktivitas Yang Sudah Mulai Ditransform Ke arah Digital Namun Sekali Lagi Sekali Lagi Kalau Kita Bicara Digital Itu Adalah Hanya Teknologi Itu Mungkin Hanya Menyembuhkan 20-30% Tapi Yang Terpenting Adalah Prosesnya Harus Settle Dulu Selanjutnya Ditransform Ke Digital Dan Pada Satransform Dari Proses Dari Yang Conventional Menjadi Digital Yang Paling Gak Itu Adalah Change Management Karena Sekali Lagi Yang Saya Sampaikan Bahwa Banyak Sekali Entitas Yang Ada Di Ekosistem Tersebut Ini Harus Semua Digital Dulu Sehingga Apa Yang Kita Buat Adalah Menjadi Maksimal Dan Yang Terpenting Satu Lagi Saya Yakin Disini Juga Apa Ya Sangat Paham Apabila Ada Dari Conventional Menjadi Digital Akan Terjadi Perubahan Perubahan Yang Mungkin Terjadi Adalah Ini Saya Sebut Aja Mungkin Kalimatnya Agak Sejikit Direct Adalah Banyak Banyak Aktivitas Yang Tadinya Bersifat Intermediate Intermediate Atau Apa Ya Apa Penghubung Atau Broker Atau Apapun Istilah Namanya Itu Pasti Akan Berkurang Dan Ini Imbasnya Itu Adalah Mungkin Pengurangan Aktivitas Karena Pengurangan Aktivitas Itu adalah Pengurangan Apa Orang Ini Ini harus Disadari Bersama Dan Ini Harus Di 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 Semuanya Karena Kadang-kadang Perubahan Tersebut Bisa 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 Terjadi Sempurna Karena Banyak Sekali Penolakan Penolakan Bahkan Dari Pemain Sendiri Yang Yang Saya Yakin Dengan Adanya COVID-19 Hal-hal Sebut Bisa Terkurangin Karena Menjadi Suatu Tuntutan Tuntutan Apalagi Kedepannya Bahwa Namanya Digitalisasi Adalah Merupakan Suatu Keharusan Sehingga Lebih Cepat Yang Yang Saya Tampilkan Disini Itu Adalah Aktivitas Yang Dari Sektor Kepelabuanan Yang Sudah Dilakukan Apa Transformasi Ke Arah Digital Saya Yakin Masih Banyak Hal-hal Yang Belum Disempurnakan Saya Yakin Karena Juga Tidak 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 Mudah Memerukan Suatu Proses Yang Cukup Panjang Next Nah Inilah Jawaban Yang Dapat Kami Sampaikan Kepada Pak Agil Dan Juga Pak Pak Yusi Tadi Yang Yang Menanyakan Terkait Dengan Apa Yang Dilakukan Yang Akan Dilakukan Oleh Teman-teman Teman-teman Belindo Dan Ini Bukan Dilakukan Teman-teman Belindo Saja Tapi Adalah Semua Entitas Yang Nantinya Terlibat Dalam Aktivitas Logistik Di Kepelabuanan Ini Adalah Portal Service Dimana Tidak Ada Aktivitas Portal Service Tersebut Dapat Dilakukan Apabila Front Endnya Dulu Aktivitas Aktivitas Di lapangan Sudah Digital Baru Dinaikin Ke Service Melalui Portal Ini Kita mulai Dari Registrasi E-booking E-tracking E-payment E-billion E-care Ini Ultimatenya Seperti Di mana Layanan E-service Yang sudah IPC Berikan Terkait dengan Layanan Kapal Dan Layanan Petik Kemas Untuk Receiving Delivery Dan Dan Juga Sekarang Ini Sudah Mulai Dibicarakan Mengenai Day Online Dan Semuanya Dan Rencana Next Itu adalah Layanan Non-Petik Masjid Untuk Card Terminal Tapi Sekali lagi Bahwa Service Tersebut Contoh Haja Ini Yang Masalah E-payment Sebelumnya Adalah Loket Terus Kita Rubah Loket Tersebut Tidak Menerima Uang Tunai Hanya Menggunakan EDC Pada Saat EDC Sudah Berjalan Kita Sampaikan Bahwa Tidak Perlu EDC Tapi Bisa Dilakukan Dengan Menggunakan ATM Dia Datang Ke ATM Dia Transaksi Ada Reference Number Ada Virtual Number Bisa Dianer Disitu Dan Selesai Ternyata Yang Terjadi Adalah Banyak Yang Masih Menikmati Datang Ke Loket Meskipun Disitu Melakukan Penggesekan Menggunakan EDC Yang Sebenarnya Bisa Dilakukan Di ATM Mana Saja Dan Sudah Kita Sediakan Juga Melalui Portal Namun Demikian Masih Sedikit Sekali Yang Melakukan Pembayaran Melalui Portal Karena Kalau Seperti Itu Akan Mudah Dilakukan Oleh Ultimate Customer Dan Selama Ini Yang Tadi Yang Jasa Intermediate Itu Akan Hilang Dan Inilah Lagi-lagi Lagi-lagi Bahwa Apapun Yang Kita Sediakan Tanpa Ada Support Dari Teman-teman Itu Sangat 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 Mustahil Untuk Dipsa Lakukan Sempurna Tapi Kira-kira Inilah Semua Pelayanan Pelayanan Yang Kita Kedepannya Bisa Dilakukan Menggunakan Portal Next Nah Ini Adalah Ultimate Yang Apa Yang Yang Kita Sedihakan Dan Ini Adalah Kolaborasi Antara Semua Entitas Yang Ada Disini Ini Kalau Dengan Apa Kepemerintahan Juga Ada Dengan Trucking Company Juga Ada Dengan Depo Juga Ada Dan Kalau Seperti Ini Kalau Seperti Ini Mestinya Itu Yang Namanya Transparansi Tidak Hanya Transparansi Dokumen Tetapi Transparansi Tarif Juga Akan Terjadi Nah Inilah Inilah Ultimate Tapi Lagi-lagi Bahwa Ini Adalah Membutuhkan Komitmen Semua Hal Yang Terlibat Semua Yang Terlibat Semua Industri Yang Terlibat Ini Akan Bisa Terjadi Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Ibaratnya Sudah 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 Tarifnya Semua Standar Dan Ini Tidak Ada Jadi Kalaupun Tidak Akan Beda Tidak Ada Masalah Artinya Disitu Tarif Akan Di Compar Dengan Service Ini Akan Sangat Terbuka Ini Mungkin Yang Dapat Kami Sampaikan Kepada Pak Agil Dan Pak Yosi Next Nah Ini Dari Yang Tadi Kami Sampaikan Saya Selalu Menyampaikan Bahwa Apa Yang Terjadi Namanya Digital Itu Tidak Asumsi Adalah Posisi IP Saat Ini IP C Lagi Berkembang Lagi Mencoba Untuk Mengembangkan Shifting Dari Proses Ke Arah Digital Ini Kita Harapkan Akan Menjadi IP Menjadi Digital Enterprise Pada Saat Kami Sudah Melakukan Shifting Proses Kepada Arah Digital Ini Akan Menciptakan Digital Enterprise Namun Demikian Ada Di Sisi Dua Yang Atas Akses Vertikal Ini Ada External Fokus Kita Harapkan Semua Entitas Semua Stakeholder Yang Terlipat Dalam Aktivitas Kepelabuanan Juga Shifting Ke Arah Digital Juga Yang Akan Menjadikan Digital Customer Tanpa Adanya Kolaborasi Antara Digital Enterprise Dan Digital Customer Tidak Akan Mungkin Terjadi Yang Di Pojok Kanan Yaitu Digital Bisnis Nah Inilah Ultimate Yang Digital Bisnis Jadi Kolaborasi Kolaborasi Komunikasi Yang Bagus Kesepahaman Komitmen Ini Harus Diperlukan Tidak Hanya Dari Dari Sisi Pelabuhan Tetapi Juga Semua Entitas Yang Terlibat Dalam Kegiatan Logistik Yang Ada Di Kepelabuhanan Agar Bisa Kita Ciptakan Bersama Sama Namanya Digital Bisnis Next Nah Ini Saya Yakin Teman Teman Sudah Melihat Bahwa Sekian Waktu Yang Lalu Ada Yang Sebelah Kiri Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ada 18 Kementerian Lembaga Yang Ada Di Indonesia Ini Sudah Mulai Berproses Ke Arah Yang Kanan Ini Mau Istilahnya Indonesia National Single Window Atau PCS Atau Apapun Namanya Yang Intinya Stakeholder Single Platform Ada Komunikasi Dari Beberapa Stakeholder Beberapa Pemain Yang Ada Di Lingkungan Logistik Menggunakan Single Platform Sehingga Komunikasi Komunikasi Bisa Dilakukan Dengan Mudah Hanya Dilakukan Single Submission Bahwa Proses-proses Bisa Dilakukan Secara Online Tapi Lagi Ini Sangat Kaitannya Dengan Yang Di Belakang Tadi Yang Di Preview Slide Sebelumnya Dimana Ini Terjadi Apabila Dari IPC Juga Diciptakan Digital Empires Dan Juga Dari External Teman-teman Stakeholder Lainnya Menciptakan Digital Stakeholder Mungkin Saya Rubah Bukan Digital Customer Tapi Digital Stakeholder Dimana Itu Lebih Kompleks Lagi Baru Dapat Diciptakan Yang Sebelah Kanan Tadi Next Ini Slide Saya Yang Terakhir Bahwa Yang Tadi Dua Slide Terakhir Yang Saya Sampaikan Without Strong Commitment Akan Sudut Terjadi Dan Without Collaboration Akan Sudut Terjadi Dan Yang Penting Adalah Change Management Semua Harus Sama-sama Berubah Semua Sama-sama Harus Apa Ya Bekerja Sama Untuk Mencapai Tadi Yang Di Kanan Atas Yaitu Digital Bisnis Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Pak Doni Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Arief Ya Terima Kasih Pak Arief Mohon Izin Untuk Sahabat Maritim Karena Menarik Sekali Kita Perpanjang Diskusinya Sampai 12.00 Kita Akan Ada Sharing Dari Sahabat Maritim Dari Insa Bapak Dan Nino Vianto 5 Menit Pak Untuk Sharing nya Mohon Maaf Karena Ada Banyak Yang Mau Bertanya Pak Danino Vianto Dari Peti Kemas Insa Silahkan Pak Dani Terima kasih Pak Doni Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Para Peserta Seminar Webinar Ini Dengan Materi Yang Sangat Menarik Dengan Narasumber Yang Sangat Kompeten Di Bidangnya Ada Ada Pak Arief Ada Pak Seti Adi Dan Tentu Saja Pak Doni Sebagai Moderator Terima Kasih Pak Doni Mungkin Saya Perwakilan Dari Insa Nama Saya Danino Vianto Dan Saya Bekerja Di Shipping Company Mediterranean Shipping Company MSC Indonesia Jadi Mungkin Share Yang Bisa Saya Sampaikan Disini Adalah Bahwa Apa Yang Disampaikan Oleh Para Narasumber Tadi Sangat Sangat Menarik Sekali Terutama Di Masa Pandemik COVID-19 Ini Yang Kemudian Meluluh Luang Tekan Kita Punya Apa Nama Itu Ekonomi Pagi Ini pun Tadi Saya Baca Bahwa Di 3 bulan Ketiga Kita Punya Ekonomi Itu Akan 3 Dan Kalau Kemudian Di 3 Wulan Kedua Kalau Ini Kita Bisa Tanggulangi Bersama Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Sri Mulyani Bahwa Kemudian Kita Akan Mengalami Resesi Nah Kita Tahu Kalau Kemudian Kita Akan Mengalami Resesi Kita Sudah Harus Ancang Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Resesi Kalau Buat Kami Falsafa Yang Kami Pelajari Ataupun Yang Kami Pahami Adalah Dimana Ada Perdagangan Dimana Ada Export Import Sudah Pasti Yang Namanya Transportasi Logistik Ataupun Pelabuhan Masih Diperlukan Jadi Kita Berharap Semoga Bahwa Ekonomi Kita Indonesia Dunia Itu Menjadi Lebih Baik Lagi Kedepannya Kita Bisa Menanggulangi Bersama Terhadap Situasi Pandemik Ini Dan Tidak Kemudian Berlarut Sampai Akhirnya Terjadi Resesi Mungkin Kalau Saya Boleh Bertanya Pak Arief Suratono Tadi Mengenai Sesi Yang Kedua Sangat Membahas Secara Detils Mengenai Digitalisasi Konektivitas Dan Kita Tahu Bersama Bahwa Kita Mempunyai Yang Namanya Inap Portnet INSW Kemudian Masing-masing Terminal Mempunyai Platform Masing-masing Setiap Shipping Company Pun Mempunyai Platform Masing-masing Bagaimana Kemudian Ini Bisa Diseragamkan Mungkin Bahasa yang Paling Gampang Seperti itu Seperti Tadi Pak Arief Sampaikan Kita Sudah Mempunyai Yang Namanya Online Single Submission Jadi Platform Yang Memudahkan Digitalisasi Di Dalam Dunia Martim Demikian Pak Doni Kira-kira Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Pak Dhani Novianto Mungkin Akan Ditanggapin Sedikit Dari Pak Arief Suhartono Sedikit Pak Sebelum Kita Masuk Ketiga Pertanyaan Mongga Pak Arief Terima Kasih Pak Dhani Pak Kabar Pak Dhani Lama Kita Tidak Ketemu Terkait Tadi Memang Disini Cukup 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 Banyak Cukup Banyak Jangankan Dengan Teman Teman Sipping Line Ini Di Internal Blindo Blindo 1234 Memang Platformnya Beda Beda Nah Sekarang Ini Lagi Coba Pikirkan Pastikan Bahwa Meskipun Beda Beda Katakanlah Sistemnya Tapi Harus Bisa Saling Bicarain Yang Penting Ini Bahwa Kalau Untuk Untuk Merubah Menjadi Sama Itu Terus Sangat Sangat Horsley Kita Lagi Apa Pikirkan Bagaimana Meskipun Berbeda Tapi Bisa Masih Bisa Sering Informasi Nah Kalau Yang Tadi Yang Kaitannya Dengan Apa Dengan Pemerintah Yaitu Podnet Semuanya Itu Ini Apa Dulu Sudah Sudah Ada Program Namanya PCS Tapi Waktu Itu IPC Sebenarnya Sudah 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 Mendorong PCS Waktu Itu Tahun 2013 Terus Terang Aja Bahwa Namanya Digital Bisnis Bisa Tercipta Apabila Ada Kolaborasi Antara Digital Enterprise Dan Digital Stakeholder Waktu Itu Terang Aja Ini Sebut Saja Banyak Sekali Dari Semua Stakeholder Itu Banyak Yang Belum In-house Masih Belum Belum Beres Jadi Waktu Itu Karena Menjadi Suatu Pembicaraan Yang Mungkin Terlalu Tinggi Waktu Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Tinggi Untuk Urusan Global Tapi Waktu Itu Urusan Untuk Di Indonesia Masih Terlalu Jauh Sehingga Program Tersebut Berhenti Dengan Menyedihkan Tapi Sekarang Ini Sudah Muncul Lagi Sudah Muncul Lagi Yang Terpenting Itu Adalah Antar Masing In-house Bisa Saling Bicara Itu Yang Penting Sehingga Yang Disampaikan Sharing Informasi Terus OS Tadi Itu Bisa Terjadi Mungkin Itu Secara Umum Gambarannya Gitu Pak Donnie Baik Terima kasih Pak Arief Atas Tanggapannya Nah Ada Mungkin Satu Sharing Lagi Dari Kapten Witono Insya Cap Witono Baik Belum Mungkin Kita Buka Pertanyaan Dipersilahkan Pak Kapten Witono Baik Kalau Belum Kita Akan Buka Tiga Pertanyaan Dulu Ke Sahabat Maritim Tadi Ada Pak Wahyu Agung Kalau Tidak Salah Sudah Angkat Tangan Pak Wahyu Agung Pak Wahyu Agung Prihartanto Monggo Atau Ada Pernanya Lain Dulu Silahkan Ya Silahkan Pak Suaranya Kecil Ya Silahkan Silahkan Pak Di luar Ruangan Ini Ya Pertanyaan Saya Segera Nama Saja Para Pak Arif Digitalisasi Ini Kan Satu Solusi Yang Bagus Ini Saja 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 Bersih Baik Pertanyaan Saya Seberapa Persen Efisiensi Bisa Didapatkan Dari Digitalisasi Baik Ya Pertanyaan Dari Kapten Witono Senior Di Insa Dan Berapa Persen Pengaruh Digitalisasi Terhadap Total Kira-kira Begitu Efisiensinya Ya Baik Pak Arif Soehartuno Sulit Pertanyaan Pak Kapten Witono Pertanyaan Sangat-sangat Sulit Jadi Apa ya Terkait Dengan Digital Ini Saya Yakin Banyak Tidak Hanya Di Sisi Pelabuhan Sendiri Tapi Mungkin Dari Teman-teman Stakeholder Juga Mendapatkan Manfaatkan Apa Mendapatkan Manfaat Atas Berbahan Tersebut Contoh Misalnya Gini Bahwa Salah Satu Tadi Yang Sebelumnya Yang Sebelumnya Adalah Payment Itu Menggunakan Loket Katanya Mungkin Sekitar Berapa Tahun Yang Lalu Ini Berubah Menjadi Menjadi Menggunakan Portal Saya Yakin Terkait Dengan Apa Terkait Dengan Apa Efisiensi Pasti Dari People Yang Bisa Akan Berkurang Yang Kedua Waktu Akan Bisa Lebih Cepat Ini Pasti Akan Dilikmati Oleh Oleh Teman Teman Semuanya Jadi Kalau Dilihat Berapa Persen Itu Mungkin Juga Di Survei Survei Mungkin Ada Kelihatan Tapi Saya Tidak Mengikuti Dengan Detail Implikasi Dari Digitalisasi Terhadap Cost Seperti Apa Karena Ini Sangat Sangat Kompleng Bisa Saja Kalau Misalnya Terkait Industrinya Pada Industri Yang Tadinya Itu Demikian Masif Dan Dirubah Menjadi Digital Saya Yakin Dari Efisiensinya Akan Sangat Masif Juga Mungkin Itu Pak Tidak Bisa Saya Terkait Berapa Pertama Agak Sulit Jawab Terus Demikian Terima Kasih Pak Arief Mungkin Kita Singkat Padat Untuk Dua Pernanya Saya Lihat Ada Pak Ferry Irawan Sudah Angkat Tangan Atau Ada Penanya Lain Monggo Sahabat Maritim Silahkan Pak Yudia Oh Pak Wahyu Agung Dulu Baik Pak Wahyu Agung Dulu Dari Pelindu Tiga Surabaya Silahkan Pak Baik Terima Kasih Pak Doni Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Selamat Pagi Pak Dirut IPC Pak Arief Suartono Beliau Orang lama Dan pernah Jadi pengajar Saya Pak Doni Waktu Beberapa Event Pelajaran Pelajaran Di MPM Di Sport Management Dan lain-lain Begini Pak Arief Memperhatikan Dengan judul Yang Bapak Sampaikan Tadi Yaitu Terkait Digitalisasi Dikaitkan Dengan Epidemi Wabah Wabah Virus Corona Ini Mungkin Ada Salah Satu Petugas Bapak Yang Hampir Mirip-mirip Seperti Nakes Pak Yaitu Pandu Seperti kita Ketahui Pandu Itu Juga Sangat Rentan Dan Sangat Terawan Untuk Selalu Berinteraksi Ketemu Parana Kuda Kapal Dan Awak Kapal Yang Kebetulan Memang Berasal Dari Wilayah Pandemi Nah Selain Tentu Kita Sudah Sangat Yakin Bahwa Dari IPC Sudah Melakukan Beberapa Persiapan Persiapan Menyangkut Kalau Tadi Ada Beberapa E-service Bapak Presentasikan Mungkin Terkait Dengan Pandu Ini Sekedar Sharing Barangkali Perlu Dipikirkan Juga Adanya E-piloting E-piloting Dan Ini Di Pelindu Tiga Ini Sudah Mulai Kita Simulasikan Skemanya Jadi Tetap Ada Pelayanan Namun Demikian Pelayanan Secara Digital Nah Ini Mungkin Bisa Satu Sistemologi Yang Bisa Menggantikan Atau Mensubstitusi Pertemuan Fisik Atau Kontak Langsung Antara Petugas Kita Dengan Kru Kapal Maupun Nakuda Kapal Demikian Kami Kira Pak Doni Pak Dirut Oh Ya Perkenalkan Kami Dari Pelindu Tiga Regional Jawa Tengah Pak Terima Terima Kasih Pak Oh Baik Terima Kasih Pak Wahyu Agung Dari Pelindu Tiga Regional Jawa Tengah Satu lagi Pernanya Dari Pak Ferry Irawan Silahkan Pak Ferry Baik Selamat Siang Pak Arief Saya Ferry Dari Eklah Consulting Pak Mau Tanya Yang pertama Mengenai Kesiapan SDM Pak Kesiapan SDM Dari Para Pelaku Industri Atau Logistik Dan Pelabuhan Dalam Menyongsong Era Digitalisasi Seperti apa Persiapan Yang sudah Dilakukan Kemudian Yang kedua Masalah Penggunaan Blockchain Untuk Digitalisasi Di Pelabuhan Ini Apakah Kita Sudah Mulai Atau Masih Dalam Tahap Visibility Mungkin Itu Aja Pak Terima Kasih Baik Pak Ferry Terima Kasih Jadi Pak Arief Ada Dua Pertanyaan Dari Pak Wahyu Agung Tentang E-Pilot Dan Dari E-KLA Pak Ferry Irawan Mengenai Kesiapan SDM Silahkan Terima Kasih Pak Wahyu Agung Pak Kabar Ini Ini Sendir Sendir Pak Baik Pak Diri Harus dijawab Oke Pak Pak Wahyu Agung Ini Kebetulan Disampaikan Bapak Hari Ini Pagi Ini Tadi Ini Pak Dirjen Berhubungan Laut Sudah Lagi Apa Apa Istilahnya Itu Announce Terkait Dengan Trial Terkait Dengan E-Pilot Dan Kita Harapkan Kita Harapkan Terkait Dengan E-Pilot Bisa Terjadi Sehingga Apa Service Akan Jauh lebih Bagus Tapi Lagi-Lagi Biasanya Setiap Ada Perubahan Itu Memberikan Dampak Positif Dan Dampak Negatif Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Digitalisasi Pasti Akan Apa Akan Membawa Dampak Positif Dan Juga Dampak Kurang Pas Kurang Baik Bukan Kurang Baik Contoh Tadi Adalah Yang Fungsi Dermedia Kita Akan Hilang Ini Juga Kalau Seandainya E-Pilot Bisa Berjalan Dengan Baik Artinya Number of Pilot Juga Akan Berkurang Artinya Akan Kesempatan Teman-teman Yang Bekerja Sebagai Pilot Juga Akan Berkurang Tapi Lagi-lagi Namanya Tuntutan Tuntutan Zaman Ini Pasti Akan Terjadi Bagaimana Memberikan Service Yang Bagus Dengan Harga Yang Murah Dan Tingkat Keamanan Dan Selamat Yang Lebih Tinggi Mungkin Itu Saya Dapat Kami Sampaikan Terkait Dengan Pak Wahyu Dan Kita Sama-sama Dukung Pak Semoga Semoga Apa Yang Di Programmen Dari Pemerintah Juga Bisa Berjalan Dengan Baik Terus Yang Kedua Dengan Pak Ferry Irawan Ini Kami Terseerang Aja Pada Saat Merubah Atau Mentransform Dari Suatu Aktivitas Digital Ini Kami Hati-hati Sekali Terseerang Aja Karena Banyak Di Kita Di Kita Pada Bicara Transformasi Digital Ini Dalam Mindset Itu Hanya IT Aja Hanya Hanya IT Saya Belikan Sistem Saya Belikan Alat Jalan Padahal Yang Terpenting Itu Change Management Ini Harus Apa Ya Transformasi Seperti Ini Harus Kami Hati-hati Sekali Pada Kita Menteransform Suatu Proses Jangkauan Itu Pada Saat Kami Menteransform Mungkin Teman-teman Siping Lain Pada Saat 5-6 Tahun Yang Lalu Merubah Pelabuhan Terminal Petik Mas Pontianak Sebelumnya Luar Biasa Siping Lain Harus Menunggu 5-6 Hari Untuk Berti Karena Memang Luar Biasa Saat Itu Kita Transform Membutuhkan Waktu Sekitar 1 Tahun Lebih Hampir 2 Tahun Sampai Stabil Yang Pada Akhirnya Relatif Lebih Bagus Produktivitas Juga Naik Kapal Praktis Tidak Perlu Menunggu Dan Kapasitas Bisa Kita Tingkatkan Jadi Tidak Bisa Kita Hanya Plug And Play Ini Bukan Bukan Bicara Sistem Tapi Bicara Change Management Change Management Tersebut Bisa Dilakukan Apabila Ada Komitmen Juga Dari Seluruh Stakeholder Jadi Tidak Tidak Hanya Dari Sisi Kami Karena Dari Bicara Pelabuhan Bicara Bicara Ecosystem Ini Yang Seperti Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Terkait Dengan Transformasi Terkait Dengan Digitalasi Dari Sektor Kepelabuhanan Dan Terkait Dengan Blockchain Ini Apa Ya Tentunya Ini Sudah 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 Mulai Mulai Karasana Bahwa Ini Masih Masih Dalam Pembahasan Tapi Sudah Pertahap Sudah Mulai Karasana Mungkin Itu Pak Yang Dapat Kami Sampaikan Pak Doni Baik Terima Kasih Pak Arief Mungkin Ada Satu Satu Pernanya Lagi Sebelum Kita Tutup Satu Pernanya Apakah Ada Satu Pernanya Baik Pak Gagand Gartika Silahkan Ya Boleh Pak Jadi Gini Pak Kalau Saya Lihat Kan Ada Namanya Platform NLE Yang Rencana Dikembangkan Jadi Ketika Kemarin Dishare Ke Medsos Ke Grup WA Itu Seperti Pak Arief Dikatakan Tadi Bahwa Ada Yang Korban Jadi Kayak Broker Bokor Itu Bisa Korban Kan Ya Kan Salah Satunya Nah Sekarang Kita Lihat Pada Saat Awal Ini kan Platform Ini Tadinya Buat Pelayanan Contoh OSS OSS Ini kan Supaya Administrasi Tidak Berulang Di Lembaga 18 Kelembagaan Itu Udah Jalan Sebagian Masih Ada Yang Pending Nah Kemudian Berbicara Kepada DO Online Nah Ini Paling Penting Banget Di Antara Pelaku Logistik Itu kan Rata-rata DO Itu Ngambilnya Di Tengah Kota Dan Berbagai Tempat Yang Cukup Jauh Nah Ini Dengan Adanya Online Ini Akan Mengakibatkan Pembayaran Lebih Cepat Pengambilan Lebih Cepat Dan Efisiensi Kan Tadinya Awalnya Begitu Nah Kedepan Akhirnya Berbicara Kepatom Lain Atau Kepat Pelayanan Lain Misalkan Kedalam Pelabuhan Kemudian Kesiping Dan Sebagainya Nah Ini Ada Dua Sisi Satu Pelayanan Yang Satu Lagi Nanti Transparasi Harga Ketika Hanya Pelayanan Itu Tidak Ada Yang Dirugikan Jadi Ibaratnya Ketika Pelayanan Siapa Yang Kuat Pelayanan Itu Yang Paling Terbaik Tapi Ketika Nanti Akan Muncul Harga Nah Ini Mulai Ancur Ancuran Contoh Misalkan Perusahaan Tracking Perusahaan Tracking Tadinya Harganya Berbagai Macam Harga Nah Ini Akan Dengan Adanya Satu Platform Akhirnya Harga Itu Udah Transparan Hanya Satu Angka Di bidang Lain Misalkan Sipping Nanti Sipping Itu Nanti Akan Muncul Satu Harga Gitu Kan Kenapa Akan Melihat Si customer Kan Nanti Ada Customer Baik 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 Maaf Gagal Pertanyaannya Kira-kira Itu ya Pertanyaannya ini Apakah kita Mau menghancurkan Keseluruhan Dengan sistem itu Apakah hanya Pelayanan Aja yang Yang kita Ini Jadi kita Kan hidup Di negara Ini Ibaratnya Kan Untuk Kejadian Sosial Nah ini Dengan Platum Ini Gimana Ya Ini Maksudnya Pertanyaan Soalnya Ini Pertanyaan Dari Banyak Kalangan Itu Yang Diminta Terima Kasih Baik Kemudian Pak Arief Ijin Satu Pertanyaan Untuk Dari Sebentar Ini Dari List Oke Nah Ini Pak Dari List Satu Satu Ijin Bagaimana Permasalahan E-Services E-Payment Jika Semua Sudah Digitalisasi Dan Modernisasi Dampak Buruk Bagi SDM Back Office Ini Mungkin Singkat Pak Pak Arief Ini Hanya Dua Pertanyaannya Tadi Dari Pak Gagan Karena Bapak Juga Mau Jalan Kemudian Dari Back Office Apakah Disuruh Pergi Atau Gimana Jadi Pak Richard Julio Pak Gagan Ini Apa Paham Betul Pertanyaan Seperti Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Namanya Transformasi Ini Ini Karena Digital Ini Harus Berimbas Kepada Customer Centric Nah Disinilah Kuncinya Pak Customer Itu Siapa Pak Ini Endingnya Adalah Ke Ultimate Customer Pak Jadi Yang Saya Sampaikan Namanya Intermediate Tadi Yang Kalau Orang Periuk Hilangnya Ada Dinas Luar Ada Runner Apistilahnya Apalah Gitu Gitu Dan 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 Kedepannya Kalau Saya Bawa Seperti Ini Akan Terjadi Evolusi Bahwa Nanti Kedepannya Itu Yang Tadinya Tidak Mau Masuk Ke Platform Kedepannya Pasti Suka Atau Masuk 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 Biasanya Ada Voluntair Atau Ada Pemain Baru Yang Mencoba Menawarkan Sisi Transparansi Baik Proses Maupun Tarif Kalau Sudah Seperti Itu Mau Biasanya Biasanya Itu Akan Baru Resistensi Ada Inert Ada Apa Ada Ada Keengganan Karena Ya Mohon Maaf Nanti Kalau Sudah Terjadi Portal Semuanya Itu Bukan Hanya Telanjang Proses Telanjang Telanjang Juga Jadi Ini Yang Pada Akhirnya Tadi Yang Ada Slide Yang Yang Harus Customer Sentrik Ultimate Customer Nanti Seperti Itu Kalau Orang Jalan Main Bisa Pengadaan Oke Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Pak Pak Gagan Jadi Kalau Saya Itu Mungkin Sekarang Seperti Itu Akun Orang Punya Pilihan Sama Bapak Misalnya Beli Sesuatu Atau Minta Ibunya Ketinggalan Di rumah Bapak Mau Kirim Pak Ano Gojek Atau Grab Milih Semua Pak Dan Disitu Tertuang Kalau Baik Gojek Mungkin 20.000 Kalau Pakai Grab Mungkin 21.000 Atau 19.000 Apa Milih Nanti Akan Terjadi Seperti Itu Saya Yakin Kedepannya Ini Menjadi Apa Menjadi Era Akan Berubah Terus Terkait Pertanyaan Terakhir Terkait Back Office Ini Namanya Namanya Kita Ini kan Makhluk Dinamis Ini Makhluk Dinamis Pada Saat Nanti Satu Aktivitas Sudah Berkurang Pasti Akan Meng-create Suatu Aktivitas Yang Lain Dan Saya Yakin Kita Semua Optimis Pak Kita Juga Tidak Akan Mungkin Tetap Tinggal Di Jaman Batu Pak Ya Pasti Akan Bergerak Pak Dan Ini Pasti Akan Menciptakan Kesempatan Kesempatan Yang Lain Dan Saya Yakin Bahwa Bagi Yang Mungkin Terkena Dampak Terkena Dampak Dari Adanya Transformasi Ini Saya Yakin Mereka Juga Akan Melakukan Kesembangan Baru Dengan Menciptakan Atau Menemukan Aktivitas Yang Baru Mungkin Itu Pak Kita Optimis Tetap Semangat Pak Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Arief Demikian Sahabat Maritim Diskusi Kita Hari Ini Terima Kasih Banyak Kepada Para Panelis Dan Terutama Narasumber Kita Bapak Arief Soehartono Dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Terima Kasih Banyak Kepada Para Peserta Yang Sudah Meluangkan Waktunya Sahabat Maritim Kita Tercinta Yang Sudah Berpartisipasi Semoga Paparan Dan Diskusi Kita Pagi Hari Ini Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Dan Memberikan Kontribusi Untuk Kemajuan Dunia Maritim Tentunya Forum Diskusi Ini Terlaksana Atas Inisiatif Dari MyShipGo Platform Digital Untuk Supply Chain Maritim Dengan Misi Ingin Mewujudkan Langkah Maju Mengintegrasikan Dan Menstream Lainkan Proses Supply Chain Di Sektor Maritim Untuk Menjadi Lebih Efektif Dan Efisien Dengan Tentunya Sentuhan Teknologi Terkini Dan Terdepan Kesimpulan Dari Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Kondisi Covid Merupakan Suatu Permasalahan Tetapi Adanya Harapan Dan Opportunity Yang kedua Digitalisasi Kita harus Mencapture Opportunity Kemudian Yang ketiga Customer Centric Adalah Ultimate Itu yang Menjadi Pemikiran Kita pada Siang Hari Ini Mohon Bisa Follow Akon Instagram MyShipGo Youtube MyShipGo Dan Facebook MyShipGo Untuk Mendapatkan Informasi Seri Forum Diskusi Berikutnya Dan Tentunya Scan Berkut Yang ada Di Layar Media Anda Untuk Bisa Masuk Dan Mengikuti Kemudian Sebagai Penutup Kita Scan Dulu Mohon Silahkan Penting Sekali Untuk Kedepan Kita Bisa Mengikuti Acara IMC Seri Kedelapan Nantinya Apabila Ada Saran Masukkan Usulan Topik Dan Narasumber Silahkan Email Ke info At MyShipGo Dotcom Juga Kirim WA Ke nomor Yang sudah Tadi Ada di Chat Kemudian Klik link Di chat Juga Untuk Feedback Sudah Ada 300 Yang Masuk Terima Kasih Kemudian Kami Dari Penyelenggara Menyiapkan Sertifikat Digital E-Sertifikat Untuk Para Peserta Yang Mengikuti Forum Diskusi Ini Mohon Sahabat Maritim Bisa Memberikan Alamat E-Mail Untuk Kami Kirimkan E-Sertifikat Tersebut Kami Mengapresiasi Dan Berterima kasih Kepada Pahlawan Dan Pejuang Kesehatan Baik Itu Dokter Suster Tenaga Kesehatan Lain Yang Berada Di Garda Depan Untuk Bekerja Keras Dan Menanggulangi Virus COVID-19 Yang Sampai Hari Ini Masih Terjadi Sampai Bertemu Kembali Indonesia Maritim Club Seri Kedelapan Yang Mengusung Topik Dicara Siapkah Pelayaran Nasional Menghadapi New Normal Dan Menjalankan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 Dengan Keynote Speaker Ibu Karmelita Hartoto Ketua Umum DPP INSA Dan Narasumber Utama Ketua BKKP Badan Kesehatan Kerja Pelayaran Kemenhub Ibu Dr. Hesti Ekawati MMTR Stay Safe And Healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Pak Dan Pak Dan Pak Danino Dan Pak Danino Dan terima kasih Dan terima kasih Rekan-rekam media Bloomberg Terima kasih Dan selamat siang Selamat siang Terima kasih Terima kasih